Baliwayan Koster menerima kunjungan Menteri Ketenaga Kerjaan Menakar RI Ida Vauziah di Jaya Sabah dan Pasar, Kamis 11 Agustus 2022. Pertemuan tersebut terkait permohonan dukungan menakar kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali atas penyelenggaraan Forum G20 keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenaga Kerjaan atau Ford Employment Walking Group, EWG, dilanjutkan pertemuan Menteri Ketenaga Kerjaan anggota G20 di Bali pada 12 hingga 14 September 2022 di Jimbaran. Pertemuan EWG IV ini akan dihadiri lebih dari 400 delegasi yang terdiri atas negara-negara anggota G20, undangan tetap negara penggiamat G20, organisasi internasional seperti International Labor Organization ILO dan Organisasi for Economy, CEO, Operation and Development OECD. Menakar berharap Presiden bisa membuka langsung acara ini atau sidaknya secara daring. Menakar menyebut kegiatan yang dalam Presidensi G20 Indonesia dengan membawa tema utama, meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama ini akan menjadi deklarasi yang akan diusung dalam pertemuan para Menteri Ketenaga Kerjaan atau Perburuhan Negara-Negara G20. Deklarasi ini menjadi angin segar bagi terciptanya kesempatan kerja yang inklusif bagi para kelompok disabilitas. Pihaknya akan melaksanakan eksibisi yang menampilkan produk-produk UMKM lokal serta produk karya saudara pekerja disabilitas. Komodor Koster memastikan dukungan penuh pada penyelenggaraan kegiatan yang masih terkait rangkaian KTT G20 yang puncaknya akan dihelat pada November 2022 mendatang. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyebut sarana dan prasarana pendukung sebagian besar akan selesai pada akhir Agustus dan sisanya masuk pada tahap akhir yang diperkirakan selesai pada September. Bahkan VVIP dan VIP Bandara Ngurah Rai dipastikan akan siap digunakan pada akhir Agustus ini. Sedangkan untuk keamanan, Gubernur Koster mengaku sudah sangat siap menjadi tuan rumah agenda-agenda besar dan penting internasional dengan sinergi dengan Kepolda Bali dan Pangdam 9 Udayana. Terkait penyelenggaraan di venue acara, Gubernur asal desa Sembiran ini juga menyatakan selayaknya untuk pertemuan yang mengundang Kementerian Ketenaga Kerjaan dari negara G20 tersebut agar didekorasi dengan nuansa Bali yang kental agar menarik dan memberikan kesan tersendiri kepada delegasi yang hadir. Sesuai, seusai pertemuan, Gubernur Koster tak lupa menyerahkan kain anak Bali sebagai cindera mata pada menaker Ida Fauciah. Keindahan dan keunikan anak Bali juga langsung memberikan ide pada menaker untuk mewajibkan pada delegasi 4th EWG G20 menggunakan pakaian dari kain yang dibuat handmade secara tradisional tersebut. KMB melaporkan KMB melaporkan KMB melaporkan